Yo, welcome to my channel, Bapak Street Wahir, dan kali ini aku bakal mereview mic, mic apa kaya itu? Let's check it out! Oke, sebelumnya, thank you buat Plaza Camera yang sudah memberikan kesempatan buat mereview mic ini, dan langsung aja kita ambil warangnya. Boom, ini dia, ini adalah mic condenser USB dari Mauno, tipe AU-A04PC. Langsung aja kita buka, apa aja, isi di dalamnya, dan kita dapat hard case. Oke, LZ. Oke, dan langsung aja kita buka di dalam hard case ini, isinya apa aja? Oke, pertama kita dapat manual book, jadi ini buku panduan buat kalian instalasi device-nya, kalian bisa baca-baca sendiri, dan kita dapat shock mount, dan juga ini dapat windshield. Terus, kemudian kita dapat USB yang panjangnya kurang lebih 2 meter, dan disini kita juga dapat stand mic yang ditaruh di meja biasanya, dan ini dia mic-nya. Oke, ini dia mic-nya, cukup ringan, dan ini kita juga dapat pop filter, cukup komplit ya paketnya ya. Ini dia mic-nya, cukup ringan, dan walaupun ringan gini, cukup oke nih, cukup solid. Dan warnanya full black, ini suka banget ini, full black, cuma ada logonya di tengah, warna silver, jadi terkesan gak murah. Nah, langsung aja kita pasang di shock mount-nya, ini shock mount-nya safety banget nih, soalnya dia kayak clip gitu, cara pasangnya gini. Oke, langsung aja kita colokin, jadi ini aku pakai studio one, jadi tinggal pasang aja, tanpa install software apapun, dia langsung terdeteksi. Nah, ini bakal loading kayak gini, langsung terdeteksi, cek, gogel banget. Dan disini kan kita dapat windshield, sama pop filter, ini aku coba windshield-nya dulu ya, ini berfungsi dengan baik apa enggak. Langsung aja kita record, record, record. Ini tanpa windshield, jadi kalau tanpa windshield ini biasanya untuk pengucapan S, B, H, itu frekuensinya bakal terganggu seperti ini. Dan kalau kita pasang ini, windshield, biasanya harusnya ke-reduce, apa, meminimalisir. S, B, H, C, 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 C. Kalau aku sih lebih suka pop filter-nya ya, kayaknya dia lebih maksimal dalam meminimalisir. angin yang keluar dari mulut kita, jadi tidak mengganggu vakansi yang masuk ke laptop atau PC kalian. Itu memudahkan untuk editing dan memudahkan untuk mixing. Jadi betala amat ya. Oke langsung aja kita bahas spek tentang microphone ini. Microphone ini dibekali dengan microphone core 16mm. Kemudian polar pattern-nya itu cardioid. Tapi kalau melihat cardioid-nya mic Mauno ini agak lebar. Jadi walaupun dari samping ini masih ketangkap ya, cek, cek, cek. Disini juga cek, 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 cek. Dan dari atas juga cek, cek, cek. Jadi menurutku mic ini cocok juga buat kalian yang mau bikin podcast atau konten rami-rami. Dengan posisi perekamannya itu setengah lingkaran bentuk. Itu harusnya mic ini masih bisa menangkap suara dengan baik. Kurang lebih kayak gitu. Terus untuk frekuensi responnya seperti ini. Jadi kalau frekuensi respon seperti ini nih. Karakter dari mic ini adalah nge-bass. Nge-bass dan bulat. Jadi menurutku frekuensi seperti ini tuh cocok juga buat record instrument yang ditodong gitu. Kayak gitar, terus apa ya, biola, kaun, ya mode-mode gitu lah. Itu cocok banget. Dan kalau vokal biasanya kalau seperti ini tinggal dipotong low-nya sesama, dinaikin dikit, high-nya. Kurang lebih kayak gitu. Dan sampling rate dari microphone ini adalah 192 kHz 24 bit. Jadi oke banget buat kalian yang pengen produksi buat recording cover, lagu, single, jingle, dubbing, dan lainnya. Dan langsung aja kita cobain mic ini buat recording instrument dan vokal. Terima kasih telah menonton! Hanya free cell coba rimah sudah lama tak bersuara, coba tuh krek tam suara, tersmak apakah juara, eh. Tak seburuk awal menilai, kini ku tahu hasil setelah memulai. Coba dengar hasil jadi puas, harga murah kualitas pantas. Oke kurang lebih seperti itu hasilnya. Ya maklum ya, bukan rapper, bukan penyanyi. Tapi paling nggak tahu lah hasilnya seperti apa. Langsung aja kita bahas kelebihan dan kekurangan dari mic ini. Untuk kelebihannya, mic ini harganya Ciamisoro. Dan harga mic ini full set cuma Rp1.190.000 di plasa kamera. Nah itu kalian udah dapat hard case-nya juga. Oke full set ya. Hard case, wind seal, terus pop filter, stand-nya. Udah komplit, tinggal colok, udah langsung pake. Dan ini menurutku cocok buat kalian yang males ribet. Males setting, males ngulik. Ya udah, pake ini aja. Beli, udah dapet sepaket, plug and play. Dan untuk noise cancellation-nya itu cukup baik di mic ini. Noise-nya itu hampir nggak ada sih. Jadi audio yang masuk itu bener-bener clean. Itu memudahkan kalian untuk proses editing, untuk mixing. Dan suara jadi lebih jernih. Dan untuk kekurangannya, mic ini tidak ada indikatornya. Jadi kita nggak tahu mic ini udah nyala apa belum. Soalnya kan biasanya ada lampu indikator gitu. Kalau udah nyala kan pasti lampunya nyala indikatornya. Dan yang kedua adalah volume. Biasanya di mic USB seperti ini, ada volume-nya. Jadi kita bisa mengatur leveling input yang masuk ke laptop atau PC kalian. Ya kurang lebih seperti itu. Ini dulu review dari aku. Mauno tipe AU-A04 TC. Gimana menurut kalian? Ini alat worth it apa nggak? So, sekian Popestrate. Sign out. Apa sih back on the track? Yo, check microphone. Mau no USB check? Check microphone. Hanya free cell? Coba rimah? Sudah lama tak bersuara. Coba tuh rekam suara. Test make apakah juara? Eh! Tak seburuk awal menilai. Kini ku tahu hasil setelah memulai. Coba dengar hasil jadi puas. Harga murah kualitas pantas. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!